Nah kenapa? Saya perhatikan yang orang-orang komunikasi 4 tahun persis bisa selesai Orang-orang DKP belum ada sejarahnya 4 tahun persis selesai Ini kan menjadi pertimbangan Gitu gak Pak disini Pak? Nah ini mungkin suatu saat perlu kita analisis itu Pak Saya juga mau cari jurus-jurus lain mengenai DKP itu Tapi saya melihat, wah kalau sudah mau ada yang paling banyak di akhir perkulian kan harus ada yang namanya Apa itu yang namanya, dipublikasikan, dipamerkan itu kan Ih kalau sudah mau itu lagi, itu bisa seminggu kali gak tidur itu Tidurnya itu ya dimana aja Saya bilang anak DKP itu lama-lama kayak gemel juga Iya kan, tidur dimana? Ya di emperan kampus aja Pak sambil gitu tuh Wah ini Ini mungkin Yang harus perlu dilihat ke depan Tapi saya lihat ya memang ada kepuasan kalau gak gitu bilangnya bukan anak DKP Ya kalau gak gitu Pak bukan anak DKP Ngeyel kayak gitu Enggak lah Itu Basuki itu juga dulu pelukis gak kayak si ini Siapa yang satu lagi? Apa Andi kan gitu kan? Nah kalau Basuki kan Wah gaya ya, necis ya, perlente Apa Andi begini? Bisa kan gitu? Nah Oke Pak nanti kita lihat Saya juga mau mempelajarin itu Saya tuh tadi baru diskusi dengan Pak Endro itu mengenai DKP itu Iya Tapi banyak mahasiswa saya di seni rupa Di UNJ Yang aneh-aneh itu jadi yang bener Iya Karena urat malunya udah gak ada ya Pak ya Urat malunya gak ada itu Iya Wah Yang teriak-teriak Dia Wah Saya ingat Rendra itu jaman kuliah itu tiap hari itu Saya itu kan satu kampus sama dia Nah tiap siang itu teriak-teriak Baca puisi gak ada orang Dia baca Olang-olang ngumpul, 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 ngumpul Wah Taunya ya jadilah Rendra Baik kita masuk kemari Ini gak banyak Cepat saja Jadi merancang kurikulum mata kuliah berbasis KKNE Eh Ada disini Ini Saya itu ingin mensingkronkan Supaya apa yang saya sampaikan sekarang Bukan mau mengembangkan RPS Enggak ya Ini teori bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum Saya selalu ikut di dalam pengembangan RPS Tapi yang ujung-ujungnya Dosen itu hanya disodorin belangko Kemudian mengisi belangko sesuai dengan apa yang diajarkan Ujung-ujung yang masuk di RPS adalah pengalaman yang dialami sendiri Jadi bukan mengembangkan satu kurikulum berdasarkan kebutuhan Nah Kalau kita lihat Kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNE Kita lihat ini S1 Ini semua S1 atau ada yang D3 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 ya D3 Itu outputnya itu kan disini ya Teknisis dan analisis ya Jadi ini Yang kita lihat Ini dari Ini level 6 Sarjana D3 Oh ini saya ngambil Berarti yang Jarang yang D3 Ini D3 ada diploma 4 Gak ada Berarti disini ya Nah Oke D3 Itu Kalau kita lihat Outputnya Itu teknisi Jadi tenaga ahli Tenaga terampil Artinya Fokusnya itu masih ke Fokasional Ya Fokasi Bagaimana kita menyikapi Output yang berorientasi pada Fokasi Artinya penyiapan tenaga kerja terampil Kita masih terjebak Di dalam hal seperti ini Kita masih lebih banyak Asupan teori yang kita berikan Sementara Praktek Itu tidak banyak Padahal disini Butuh adalah Hal-hal yang sepatnya Praktek Nah Ya Ini kita lewatkan aja Karena gak ada ya Nah Model pengembangan instruksional Kalau bapak dan ibu Nanti mau mengembangkan Kurikulumnya Ini ada satu model Yang kita gunakan Di pekerti Ini digunakan Di semua seluruh Indonesia Ya Kalau ikut pekerti Gak tahu Pekerti Dulu saya terlibat Di Kopertis Wilayah 4 Tapi sudah beberapa tahun ini Saya gak terlibat lagi Di Kopertis Wilayah 4 Nah ini Kopertis Wilayah 3 Sudah Pusing kepala Nah jadi Ini yang kita gunakan Jadi yang pertama Ini model ini Sudah kita bakukan Pertama Waktu kita mau Mengembangkan mata kuliah Itu mengidentifikasi Apa sih yang menjadi Kebutuhan mata kuliah kita Jadi berangkat dari kebutuhan Jangan melihat Yang namanya Pisiknya kurikulum Yang ada dari DT Itu kalau sudah nanti Kesana kita terjebak Nanti dengan Akhirnya ya sudah pakai Itu aja Kita lihat Kebutuhan Kita analis Kebutuhannya apa Nah kemudian Nanti masuk Melakukan analisis Instruksional Menentukan topik-topik Apa saja Yang harus diajarkan Untuk mencapai Tujuan mata kuliah tadi Nah kemudian Nah kemudian nanti Kita tentukan Siapa yang belajar Apakah semua Harus diajarkan Atau cukup dari Garis entry-nya Yang dibawahnya Enggak usah Baru kita rumuskan Nanti Tujuannya Kompetensi dasarnya Seperti apa Kita Tulis Kisi-kisi tesnya Tes acuan patokan Kemudian kita susun Strategi instruksionalnya Di sini Bagaimana mencapainya Nanti mengembangkan bahkan Belajarnya seperti apa Kemudian menyusun Dan melaksanakan Evaluasinya itu Seperti apa Ini adalah Rancangan Waktu kita Mengembangkan Satu kurikulum Mata kuliah Nah saya kan berangkat Dari yang pertama ini ya Nah Ini Saya ngajak Bapak dan ibu Kita itu santai aja Tapi kita Flashback Kita flashback Ke belakang Sebentar Masing-masing Coba Dibenaknya itu Menentukan Satu mata kuliah saja Dari beberapa mata kuliah Yang dipercayakan sekarang Satu Tadi ada yang mengatakan Bapak berapa tadi Pak Selain analis data Lima mata kuliah Nah coba sekarang Pilih satu Ibu Berapa mata kuliah Tiga Nah ini Anderu Wunderumun semua Bapak berapa mata kuliah Bapak berapa mata kuliah Dua Ibu berapa mata kuliah Bu Satu Oke coba Pilih satu mata kuliah Ini belajarnya Ini kita belajar aja dulu ya Pilih satu mata kuliah Pertanyaan yang pertama Yang kita lakukan Karena kita sudah terlibat Di dalam satu mata kuliah Terkutalian belum ya Apakah Bapak dan Ibu Sudah puas Dengan capaian Output Dari mata kuliah Bapak dan Ibu Pertanyaan satu Sudah puas belum Nah Indikator kepuasan itu Kita lihat Kalau Indikatornya nilai Nilainya itu A plus Nilainya rata-rata Kemarin A Rata-rata ya Belum A plus ya Belum Nah Nah Iya Makanya kan nilai kepuasan Nilai tertinggi A Tapi nilai kepuasan kan A plus Walaupun tetap keluarnya itu A Nah itu Nah Keadaan sekarang Kita potret Waktu mau potret keadaan sekarang ini Yang kita lihat itu Bagaimana kita merumuskan tujuannya Sudah benar atau enggak Saya kalau pakai Ibu lagi bertanya Kira-kira Seakan-akan saya ngetes Ibu atau enggak Enggak ya Nah tadi kewirausahaan Ini contoh aja ya Mata kuliahnya kewirausahaan Kak Lu tanya Setelah menyelesaikan Mata kuliah kewirausahaan Mahasiswa itu bisa apa Karena kan sebelumnya ada Hasil lagi supaya ada Agak dilancang Yang ada tujuan misalnya Hasil akhir itu anak-anak mampu Misalnya berjualan gitu ya Mampu mengalokasikan dana Mampu berhancang Dana gitu ya Kemudian mampu Apa Dana tersebut dialokasikan Terdapat pada pos-pos yang memang Sebenarnya sudah dikentukan gitu Terus Dan hasil akhirnya Setelah mereka berjualan Akhirnya Mereka bisa mengevaluasi sendiri Apa kesalahan mereka Sehingga misalnya tidak sesuai dengan Kediatan gitu Yang mengevaluasi Tidak hanya saya Sebagai persen Mereka juga sendiri mengevaluasi Oh kekurangan saya itu disini Misalnya Modal itu terlalu sedikit Atau misalnya Pembelanjaan bahan itu Tidak digrosir Tapi di Eceran Oke Jadi kalau itu kita rumuskan Yang tiga itu Di dalam satu rumusan Bunyinya apa Setelah mengikuti Mata kuliah kewirasaan Mahasiswa Mampu Apa Hah Mampu Menganalisis Kelayakan Usaha Itu yang penting dulu Jadi Jangan sampai Waktu kita ditanya Waput mata kuliah ini apa Saya sendiri juga bingung Satu ini Dua ini Tiga Kalau ditanya Sudah berapa tahun Mengajar itu Tiga Tiga semester Nah Seharusnya kalau ditanya Setelah Mengambil Mata kuliah Mahasiswa Mampu Menganalisis Apa tadi Pak Kelayakan Usaha Wah keren ya Mampu Menganalisis Kelayakan Usaha Artinya Dia Kalau tidak Mulai dari Modal Apa segala macam Bisa dianalisis Sehingga dia Sebetulnya Hanya saja Kita tidak berani Mengatakan Mampu Menjadi Pengusaha Yang profesional Nah kan Orientasinya Belum sana Tapi Mampu Menganalisis Kelayakan Usaha Nah Waktu kita Temukan Itu tujuan Itu dulu Yang menentukan Tujuan inilah Nanti yang akan Kita konsultasikan Apakah tujuan Yang kita buat Ini sudah Menyambut Sudah sesuai Dengan kebutuhan Pasar Atau tidak Sudah sesuai Dengan kebutuhan Di luar Atau tidak Apakah itu Hanya sekedar Kebutuhan Dosen Pertanyaan Pertanyaan itu Seperti itu Nah Kalau dikatakan Mampu Kelayakan Usaha Ini kira-kira Sudah Pas Atau tidak Untuk Mahasiswa Semester Untuk Semester Lima Nah Ini yang kita Tanyakan Jadi Waktu kita Menentukan Kebutuhan Apakah Mata kuliah Kita nilai Atau tidak Bukan Kita saja Yang menentukan Tapi Kita harus Melibatkan Orang Orang Lain Nah Nanti Kan kita Lihat Jadi Kita Lihat Tujuannya Apa Masih Lelepan Nggak Mata Kuliah Itu Karena Kita Kalau Berbicara Lelepan Atau tidak Ya Pak Karena Si Mata kuliah Itu Memang Diplot Oleh Prodi Apakah Layak Tidaknya Di semester Lima Saya tidak Tahu Yang pasti Ketika Misalnya Mata kuliah Kuliah Diberikan Semester Satu Atau Diberikan Semester Tiga Semester 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 Kita Disesuaikan Semester Semester Basiknya Bahan Unik Karena Semester Satu Anak Belum Mengenal Belum Mengenal Kuliah Lain Yang Berhubungan Kelih Usaha Tapi Ketika Sudah Semester Lima Anak Sudah Mengenal Misalnya Ada Atau